Intro Kejaksana Negeri Kota Tanggerang Selatan mengembalikan uang hasil korupsi dari 3 kasus berbeda yang menjerat 4 orang terpidana di wilayah Kota Tanggerang Selatan kepada negara sebesar lebih dari 2,3 miliar rupiah kami sore. Kasus pertama merupakan korupsi dana hibah APBD 2019 di Koni, Kota Tangsel dengan tersangka Rita Juwita selaku ketua dan Soehario sebagai pendahara dengan total uang 1 miliar rupiah lebih. Kasus kedua yaitu penerimaan negara bukan pajak PNBP dengan tersangka Zhou Yan Hua yang sengaja mengedarkan rokok tanpa pita cukai sebesar 1 miliar rupiah. Kemudian uang 233 juta rupiah dieksekusi dari terpidana ketiga atas nama Albert Tanujaya terkait kasus perbankan. Ketiga kasus tindak pidana khusus ini telah berkekuatan hukum tetap atau INKRA dan Kejaksaan Negeri Kota Tanggerang Selatan akan mengembalikan uang tersebut ke negara. Ahmad Bayhaki, Cak TV